Halo selamat pagi apa kabar ketemu lagi dengan vlog Nyadri Kristian dan vlog saya pagi hari ini agak berbeda karena vlog ini adalah saya yang menyampaikan ungkapan duka saya atas meninggalnya Gida Langsenor Nugroho jadi tadi pagi setelah Nisa saya membuka handphone terus kemudian melihat ada notifikasi di Youtube sebuah saya klik dan ternyata dari streamingnya ada Langsenor yang menayangkan rumah duka cukup agak saat tadi kaget malah karena Dalang Sino ini hampir setiap malam saya menontonnya di live streaming Cilimen dan ini tidak hanya di pandemi saja karena setelah pulang dari top gitu saya sering gitu setiap malam untuk menonton live streamingnya Dalang Sino ini walaupun saya tidak tahu banyak tentang wayang tetapi saya nonton karena biasanya saya nonton di Goro-Goro jadi saya cukup banyak tahu sinden-sinden beliau terima kasih untuk semuanya yang pasti juga berduka cita untuk keluarga, untuk para pengrawit, untuk sinden-sinden yang pasti kehilangan tidak hanya mereka saja tapi para pencinta wayang juga pasti akan sangat berasa kehilangan semoga ada banyak dalang-dalang baru yang nanti akan muncul setelah ini terutama putra beliau karena beberapa waktu yang lalu sempat juga kalau ada menyaksikan YouTube putra beliau juga ternyata bisa mendalam semoga nanti bisa akan menjadi pengganti beliau dan yang pasti semoga ini bisa menjadi kenangan yang untuk pribadi saya kenakan-kenakan satu dalang yang pernah gitu setiap hampir setiap malam saya nonton walaupun hanya di satu bagiannya saja tapi itu cara saya untuk menguri-uri kebudayaan Jawa walaupun sekali lagi saya tidak tahu banyak cinta wayang dan kebetulan saya di Ignatius Magelang ini, para romo kami di sini para romo yang bersama saya, romo Suratmin, romo Ari, romo Har gitu mereka sangat awayan dan kemudian juga kalau mereka tidak ada kegiatan ketika malam juga pasti menyaksikan cilimennya dalang seno ini hampir setiap malam dan ketika pagi, ketika makan bersama biasanya kami akan ngobrolkan kemarinnya kami mengobrolkan ke dalam seno ketika kami malam sama-sama menyaksikan wayang cilimen atas permintaan dari paroki Pekalongan sekali lagi terus berduka cinta semoga diberikan terbaik oleh Tuhan dan ya terima kasih untuk semua yang sudah diberikan untuk saya dan juga untuk para pecinta wayang sekali lagi terima kasih